Halo mas bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info Di video kali ini saya ingin mereview sebuah mesin poles yang harganya sangat murah Saya mendapatkan mesin ini dengan harga Rp199.000 Ongkos kirimnya pun hanya 1 kg, jadi saya mendapatkan free ongkir Ini bukan endorse, ini murni saya pilihkan buat kawan-kawan untuk dijadikan referensi Yang sedang mencari mesin poles murah untuk hobi di rumah ataupun untuk usaha kecil-kecilan Berdasarkan pencarian saya kemarin, lapak ini sudah lapak yang paling murah ya Tetapi nanti buat kawan-kawan yang mempunyai referensi lain yang lebih murah Ongkirnya juga lebih murah, bisa di share di kolom komentar untuk kita jadikan referensi bersama Silahkan nanti yang berminat, link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi Tidak perlu lama-lama langsung saja kita unboxing alat ini Tetapi sebelum kita lanjutkan, buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu Supaya channel ini selalu berkembang dan terus memberikan informasi dan tips otomotif yang bermanfaat lainnya Stay tuned and check it out Oke ini dia paketnya, langsung saja kita unboxing ya Nah ini dia isinya Dan isinya adalah mesin poles GLD GLD merupakan sebuah merek yang menurut saya tergolong baru ya sepertinya Tetapi varian dari tool GLD ini sudah cukup banyak untuk saat ini Oke coba kita unboxing, apa aja isinya Ini yang pertama, buku panduan Oke selanjutnya ada kuncinya Kunci untuk lepas pasang sepertinya Terus ada handle Terus kita dapat bonus wool poles Satu Lalu kita dapat bonus juga Pet poles Busa poles Dua Yang satu rata Yang satu gelombang seperti ini ya Sama-sama warna oranye Lalu kita dapat Tatakan polesnya juga Tatakan poles juga Seperti ini Lima inci ya Diameternya lima inci Oke lanjut Dan satu unit Mesin poles Oke artinya ketika kawan-kawan membeli tool ini Itu sudah siap ngebul mas bro Sudah siap moles Jadi kawan-kawan tinggal beli obat polesnya Sudah bisa langsung Kerja poles Ada toolnya sudah ada Handle sampingnya sudah ada Tatakan polesnya sudah ada Bahkan wool sama pet polesnya pun juga sudah disediakan Jadi siap ngebul Oke Kalau untuk kualitas Wool sama Busanya Ya Biasalah ya Biasa aja karena Namanya bonus Bisa dipakai lah ya Intinya bisa dipakai Terus Mesinnya Kalau kesan pertama Saya membuka sama memegang mesin ini Luar biasa mas bro Dia itu Finishingnya detail ya Seperti mesin mahal Kalau saya bilang Materialnya Materialnya Kuat Dan presisi Ini benar-benar Bukan seperti Mesin yang murah lah Kabelnya juga Kelenturannya juga oke Terus disini ada Pengatur kecepatannya Disini untuk Start stop Putaran mesinnya Sama Sepertinya bisa kita tahan Nah Bisa kita pantang on Seperti ini Seperti itu Untuk dari sisi luar Atau tampilan fisik Ini saya berani Mengasih nilai 90 Mas bro Oke Coba kita Timbang ya Berapa sebenarnya Beratnya Beratnya 1,2 kilo 1,23 kilo Kalau sama ini Sama ini Sama ini Hampir 1,4 lah Mungkin sama tool Sama kerdusnya Sekitar 1,5 kilo Tetapi saya kurang tahu Kenapa di lapak tempat Saya beli ini Hanya dibanderol 1,2 kilo Untuk ongkos kirimnya Sehingga Ongkos kirimnya Hanya terhitung 1 kilo Seperti itu mas bro Oke First impressionnya Cukup luar biasa Kalau menurut saya Dengan harga 199 ribu Tidak sampai 200 ribu Kita sudah dapat Tools seperti ini Dengan bonus Seperti ini tadi Jadi untuk tools Yang sekelas JLD ini Yang saya beli ini J3310 220V 50-60Hz Sama 440W Ini ada beberapa Merk yang Hampir sama lah Kalau menurut saya Itu ada Ryu Ada Harganya kurang Lebih aja Di sekitar 200-an Lebih Bahkan Sampai ada Yang 300-an Lebih dikit lah Seperti itu Tapi Asumsi saya Asumsi saya Pribadi Kalau tools Dengan model Yang sama Spesifikasi Yang sama Dan harga Tidak terpaujauh Asumsi saya Akan Kurang lebih Kualitasnya Ya 11-12 Makanya Saya pilih Harga yang Paling murah Kalau di lapak Lain Sepertinya Ada juga Yang menjual JLD Yang seperti ini Harganya Hampir 300-an Sekitar 250 Up Sekali lagi Ini bukan Promosi Mas bro Saya hanya Ingin memberikan Referensi Ke kawan-kawan Semua Saya tidak Ada perjanjian Apa-apa Dengan si Penjual Lapa Saya benar-benar Murni Untuk memberikan Referensi Kalau kawan-kawan Punya Refresi Lain Feel free Bebas Silahkan Comment Di kolom Komentar Sama-sama Kita jadikan Referensi Oh ya Untuk video Review ini Nanti akan Saya buat Menjadi Dua bagian Yang pertama ini Nanti kita Hanya akan Sampai Di pengujian Torsi Seperti apa Kalau kita Aplikasikan Untuk memoles Lalu nanti Di video Yang kedua Next video Akan coba Kita Siksa Alat ini Bukan disiksa Tapi akan Coba kita Optimalkan Alat ini Saya akan Memoles Satu unit Dengan Tiga langkah Poles Apakah Kinerja Alat ini Bagus Atau tidak Panasnya Seperti apa Apakah Overheat Atau tidak Seperti itu Mas bro Jadi jangan lupa Subscribe Untuk lihat Next videonya Oke sebelum Kita coba Untuk memoles Kita tes Torsi Kita coba Instalasi Dulu ya Instalasinya Cukup mudah Kawan-kawan Tinggal Memasang Backing Part Backing Polesnya Ini Terus Untuk Mengencangkan Disini ada Kunci Untuk menahan As yang Di bawah Lalu kita Putar ke sana Seperti itu Lalu Kita tinggal Pasang saja Pet polesnya Seperti ini Mas bro Untuk Handlenya Handle samping Itu ada Pilihan Di sisi kiri Ataupun Di sisi kanan Sebelah sana Ada dua pilihan Seperti ini Ini ya Kita coba Speednya Dari Speed 1 dulu Seperti ini Seperti itu Mas bro Bisa disesuaikan Dengan Kebutuhan Kawan-kawan Ini kalau Saya baca Di spesifikasinya Kecepatan Minimumnya Di 800 RPM Maksimumnya Di 5000 RPM Tanpa beban Untuk spek lengkapnya Kawan-kawan Bisa lihat Tabel di samping Oke Langsung saja Kita tes Untuk penggunaannya Sekaligus Kita cek Torsinya Apakah Dia nanti Akan Bisa berfungsi Sebagaimana Mestinya Sebuah mesin Poles Oke Kita coba Mulai dari Speed 1 Mas bro Ini kita Coba Speed 1 Seperti apa Kinerjanya Speed 1 Masih Lemah Mas bro Torsinya Menurut saya Ini tidak Saya tekan Ini hanya Sejatuhnya Mesin Sama Sejatuhnya Tangan Torsinya Agak lemah Kalau speed 1 Kita coba Tambah Ke Speed 2 Nah Speed 2 Sudah mulai Stabil Mas bro Sepertinya Kawan-kawan Kalau memulai Harus menggunakan Minimal Speed 2 Kita coba Tambah Ke Speed 3 Kalau speed 3 Sudah stabil Sudah stabil Sudah stabil Torsinya Sudah kuat Oke Ini Saya bandingkan Dengan Burkotless Saya Walaupun Ini bukan Untuk dibandingkan Hanya sebagai Gambaran Torsi Saja Jadi bukan Untuk dibandingkan Ini hanya Burkotless Yang dimodif Jadi mesin Poles Ini sama-sama Speed 1 Torsinya Bagusan Ini mas bro Sama-sama Speed 1 Dan ini Hanya menggunakan Baterai 10V Tetapi Kembali lagi Ke harga Kalau Burkotless Ini mereknya Bos Harganya 1 juta Lebih Ya Namanya Harganya Sudah Selisih Banyak Dan ini Tidak Untuk dibandingkan Sekali lagi Hanya sebagai Gambaran Torsinya Seperti Apa Oke Seperti Itu Mas bro Kondisi Mesin Poles Kita Yang Tidak Sampai 200.000 Harganya Menurut Saya Cukup Untuk Dijadikan Hobi Ataupun Usaha Kecil-kecilan Oke Jangan Lupa Subscribe Karena Minggu Depan Masih Akan Kita Lanjutkan Videonya Akan Saya Coba Untuk Memoles Satu Mobil Full Dengan Tiga Langkah Poles Apakah Mesin Ini Mampu Bertahan Dan Panasnya Nanti Seperti Apa Apakah Overheat Atau Tidak Demikian Informasi Dari Saya Di Kesempatan Kali Ini Apabila Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Terima Kasih